Oke baik teman-teman semua ketemu lagi dengan saya berbagi dalam berbagi pengalaman atau berbagi materi mengenai Google Classroom ya dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memosisikan diri sebagai seorang siswa jadi kalau yang kemarin sudah kita buat adalah bagaimana kita menjadi guru dari membuat classroom menambahkan siswa atau mengundang siswa kemudian menyampaikan materi menyampaikan tugas kali ini kita akan memposisikan diri sebagai siswa Bapak Ibu semua nah ketika kita memposisikan diri sebagai siswa maka bagaimana cara kita membuat atau mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas itu ke classroom Bapak Ibu guru semua nah langkah pertama yang kita lakukan kita masuk ke classroomnya terlebih dahulu ini classroom guru ya classroom kita sebagai siswa oke kalau yang belum login nanti login dulu menggunakan akun Google kemudian yang menggunakan HP bisa menginstall di HP dibuka di bagian classroom kemudian kelas apa yang kita ikuti disini saya misalnya ikut kelas belajar kelas online nah sebagai siswa disini akan ada pilihan forum kelas dan anggota atau disini ada stream classwork dan people gitu ya kemudian kalau sudah kita buka di bagian tugas atau kalau disini ada tertera tugasnya mana saja bisa kita lihat disini boleh langsung atau kita buka saja bagian tugas oke nah disini ada beberapa tugas yang pertama ada statistika sendiri ini materi ya kemudian ini ada tugas 1 kita coba lihat tugas 1 nah disini keterangannya bisa dilihat adalah ditugaskan ini ditugaskan nah ini kita lihat tugasnya oke teman-teman semua nah apa perintahnya tinggal kita ikuti saja kerjakan tugas ini dalam bentuk foto maka kalau dalam bentuk foto kita ambilkan foto ya kalau dalam bentuk google doc kita buat google doc kalau sudah hanya dalam komentar ini kita tulis komentarnya di komentar kelas atau di komentar pribadi untuk jawabannya nah karena yang diminta adalah lampu foto kita buka tambah disini ada pilihan jika kita mau membuat baru ada google doc ada slide ada gambar ya tapi kalau yang diminta foto kita bisa lihat di google drive kita kalau sudah punya atau dalam bentuk link kalau misalnya video youtube atau video yang lainnya kalau tidak punya atau baru kita buka di bagian file kita klik file kita pilihnya upload upload ya karena kita belum punya sama sekali kita anggap kita baru saja memfoto tugas kita baru saja mengerjakan kita pilih upload kemudian kita pilih browse cari foto yang ada tugas kita ini sebagai contoh saja saya misalnya biar tidak terlalu lama ya ambil foto ini ya saya simpat dengan sisi lima misalnya boleh lebih dari satu sekaligus open ini saya hanya pilih dua biar cepat saja karena di tutorial ini ya kalau teman-teman semua silahkan sesuaikan dengan beberapa jumlah foto yang ada di pekerjaan teman-teman semua oke kalau ini kita cek dulu misalnya sebelum kita kirimkan betul atau salah kalau sudah betul tinggal kita serahkan oh ternyata kok masih kurang kita tambah lagi harusnya tiga misalnya ternyata dua kita tambah lagi upload lagi browse lagi kita cari letak file simpanan kita misalnya ini kurangnya tiga oke ini sudah bertambah ya jadi tiga dan kita cek ulang lagi sekali lagi sebelum dikirim sebaiknya di cek bekasnya sudah betul atau salah oke kemudian kalau sudah dan kita sudah mantap yakin kita tinggal serahkan atau turn in oke nah ini sudah berubah status tugas kita sekarang sudah berubah menjadi diserahkan tidak lagi ditugaskan artinya kita sudah menyelesaikan tugas ini poin maksimalnya 100 kita tunggu hasil koreksi dari bapak ibu guru kalian kemudian nanti akan ada nilainya oke kita tugas satu kemudian tugas berikutnya berbentuk ulangan kita lihat tugas ulangannya oke ini ditugaskan ya kita lihat bagian tugasnya oke ini bentuknya adalah google form kita jangan langsung tandai selesai ya tapi kita lihat karena ini ada bentuk google formulernya kita kliknya ini dulu jangan langsung disininya ditandai tapi tidak mau ngeklik google formnya karena kalau yang ditandai ini status kita selesai tapi kita kosong tidak ada nilainya maka kita klik bentuk tugasnya disini ada nah google form atau google formulir ya kita klik tugasnya oke bentuknya ulangan kita kasih nama misalnya kelasnya misalnya 10 tkr nomor absen misalnya 1 oke kita klik berikutnya oke ada soal 1 tambah 1 misalnya 2 kita kerjakan saja ya 1 5 x 1 5 harusnya ya ya saya percaya lah 4 10 x 2 isinya berapa teman-teman 5 ini hasilnya adalah 4 yang kita kirim oke ya ini artinya kita sudah selesai kalau mau lihat skornya bisa dilihat disini oke skor kita adalah 80 karena tadi memang saya salahkan 1 oke oke kemudian bagaimana bentuknya sekarang di tugasnya ini kita tutup aja tidak masalah nah status tugas kita sekarang sudah diserahkan otomatis jadi kalau yang kita google formnya otomatis sudah kita serahkan ini skor maksimal ya teman-teman ya skor maksimal semestal skor kita tadi sudah kita lihat ya kita buka saja oke oke bisa dibatalkan pengirimannya kalau mau diganti oke teman-teman semua itulah tugas cara kita sebagai siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas baik dalam bentuk google formulir maupun dalam bentuk foto atau dokumen oke saya pikir cukup sampai sini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk perkembangan channel saya ini oke terima kasih teman-teman semua sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati